Kita menuju informasi berikutnya, gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 4 magnitudo mengguncang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 2 Maret 2022 dan Kamis 3 Maret 2022. Gempa memiliki kedalaman 10 km yang merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar Sumatera pada segmen angkola dan tidak berpotensi tsunami. Kejadian gempa menyebabkan longsor pada hari Jumat 25 Maret 2022 yang lalu. Akibat kejadian ini membuat sebanyak 6 orang dilaporkan hilang tertimbun material longsor. Sejak hari pertama kejadian, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara bersama-sama. Namun sampai pada hari ini, baru ditemukan sebanyak 2 orang korban dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan korban yang belum ditemukan masih dilakukan pencarian sampai pada saat ini. Untuk diketahui, korban yang belum ditemukan bernama Safar berusia 49 tahun, Manir 50 tahun, Sendri 32 tahun, dan Upiak Madan 27 tahun. Hingga hari ini dilaporkan total ada 11 orang meninggal dunia akibat terjadinya gempa dan longsor. Selanjutnya ada 2 orang meninggal dunia saat dipengungsian. Dan berikut ribu-ribu kami tampilkan wawancara dari pihak terkait, terkait adanya kejadian gempa ini. Apa yang kita kegembang? Sejak kapan Pak kita mulai ini Pak? Sudah 3 hari ini Pak ya? Ini alat sudah ada dikaitan gempa sudah dikaitan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!